Ini yang lebih tipus yang single clip? Iya Oke, mari kita lagi di Answer Your Finger, episode ke berapa men? 24 24 Alvis nyium-nyium dulu kalo kita situng ya? Iya Eh Vi, channel TV gak bisa diganti nih? Hahaha Yoi Answer Your Finger, episode 24, belakang sama saya Balom dan Boleh Yoi Dia bakal ada terus Gue lagi-lagi beban cuy Kenapa sih? Kenapa lu harus merasa beban? Iya kan kayak gue bilang di ini, di Gear Punch kita kemarin Pak Keo Pak Ganjan Kan guru gue semua Iya Sekarang gue jawabnya ntar bertelit-telit tuh kayak Ini Maaf ya Balumholic Balumholic Heeh Eeh Ga Tidak setuju gua Balonholic Balom Belum Gak Gak Sileks, gue harus ngajak lo. Bener, bener, bener. Tapi balik lagi semoga tetap apa ya, meskipun konteksnya mungkin bercanda, tapi sebenernya gue mencoba menjawabnya sebaik mungkin. Pedang ya? Serius dalam bercanda? Serius dalam bercanda. Atau bercanda? Lo lagi ngari tanya apa ya sih? Bercanda. Gak apa-apa, gue ngelempar aja coba lo atau gak? Makanya waktu itu gue tanya kan, viewer lo biasanya serius apa bercanda? Takutnya gue bercanda. Anjing, gue mau nyari ilmu kesini. Gue tidak suka dengan konten bercanda ini. Ya caranya konten yang lain. Belik lagi, channel youtube paling santoy. Kalian juga banyak. Yoi, yang paling santoy kita. Kalau lagi mau pake wapakang kan, masih ini, daging semua. Mereka yang daging, gue gak. Ya, balik lagi men, answer your fingers. Seperti biasa, kita ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Balumholic tadi. Balumholic, apapun yang lo mau bebas. Balum super udah paling keren itu, men. Balum super sama, ini tuh kayak senarda gitu. Ya, iya kan? Jarum super. Balum super. Udah langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa bacanya ini? Jack? Ini bahasa Thailand. Jack ya? Jack aja. Mas Jack nih. Mas Jack. Bang, saya mau tanya, saya cuma punya ampli polytron. Kalau dikasih distorsi ini, bisa gak? Bang, terus biar bisa dipasang, apa aja yang harus dipersiapkan? Saya gak ngerti sama sekali, pengen belajar bang. Tolong dibalas bang. Oke, kita balas. Oh, gue tau. Ini dia komen di video Metalzone kalau gak salah. Metalzone tapi super overtaf gitu ya. Dia jadi punya amplinya, ampli polytron. Ampli polytron? Gue googlein dulu, beneran ada ya? Ada ampli polytron. Oh iya? Yang ini bener, yang ini. Oh. Iya, sejenis gitu. Kayaknya ya? Iya, iya. Speaker. Speaker. Speaker, speaker. Speaker full range lah. Terus dia pengen nanya kalau dikasih distorsi, bisa gak? Menurut lo? Bisa. Bisa. Gimana? Bisa gila. Tapi bisa, serius-serius. Bisa, bisa. Kan si... Bisa gila. Api nunjuk sini. Ulang lagi. Bisa gila. Gak, tapi kan si... Ujungnya kan yang jack 1mm tuh. Beli aja kan inverternya dari 3mm ke yang gede. Simple kan? Colok ke output efek. Hmm. Terus, input efek ke gitar. Kan ngelanya bang, jack 3,5? Ya, ini jack 1x4 namanya. Ah. Ya. Jack 1x4. Kalau yang jack audio kan biasanya 3mm tuh yang kecil. Ya, kalau jack buat... Apa namanya? Headphone. Jack 3,5. Beli aja kan inverternya tuh. Iya. Kecil ke gede. Atau gede ke ke kecil. Gede. Gak bisa dong. Ada, men. Gede ke ke kecil. Kan dia yang kecil. Kan 3mm yang kecil dia. Kan mau masuk ke efek. Ya kalau dia ngeliatnya dari CC11 ini kan ini gede. Gede ke ke kecil. Iya dong. Padma. Gede ganti. Gede. Enggak iya dong. Bener dong. Bener dong. Lu dari sebelah mananya nih? Mel. Ini Mel nih. Mel. Female tuh yang dicolok ya kan? Ya, iya pak. Enggak. Emang begitu istilahnya men. Gue istilah beneran ini. Sorry sorry sorry. Female tuh yang dicolok. Mel tuh yang nyolok ya kan? Mel bisa juga nyolok men. Sekarang ya. Jaman sekarang ya. Kan siapa yang ngambil kendali. Kan siapa yang ngambil kendali. Bener sih. Ya kalau misalnya. Enggak. Maksud gue gini. Female yang gini. Ini Mel. Kalau lu bilang. Female juga bisa nyolok. Karena female yang nyamperin. Itu. Jacknya yang nyamperin Mel. Jadi dia nyolok dulu lah. Pokoknya itu lu beli converter aja. Ya beli converter ya. Antara gede ke kecil. Atau kecil ke gede. Intinya itu ya. Berarti yang pertama. Dilihat dulu. Colokan di. Politronnya itu apa? Ya. Jacknya apa ujungnya? Ya kalau ujungnya udah gede. Enggak usah beli. Enggak usah. Cuman kalau misalnya. Kecil. Kecil. Ya berarti beli converter. Converter. Semoga membantu ya. Semoga membantu. Kalau nggak bisa. Tanya lagi aja. Dia. Ngetiknya kayak netizen namanya sekarang banget. Tolong dibalas bang. Pakai. Yoi. Itu kan kayak emoticon yang. Gue tanya sekarang sama lo. Ini emoticon gini apa tos? Coba kalau kita tos. Itu bisa juga. Bisa juga dong. Cuman kan orang. Kalau netizen pakenya. Misalnya kayak sekarang. Ini. Abis setelah. Ngomong yang agak-agak gak enakan. Terus dikasih ini buat. Buat mengurangi efeknya. Oh ini. Misalnya nih. Buka lucu lu. Ada button aja gitu. Gitu jadi kayak. Oh iya iya iya. Sorry sorry sorry. It's good. Ini juga nih. Selalu ada kan. Nah selanjutnya kalau gitu men. Tadi udah ya mas Jack ya. Dari David Kidai. Bang maaf nih. David Ginjal. Kidney. David Kidai itu yang tahan kiri. Ini yang tahan kiri. Eh gini kita lagi menjawab pertanyaan. Oke. Oke. Bang maaf nih. Mau minta penjelasan cara bikin tapping leak yang detail lagi dong bang. Sekalian prakteknya. Thanks. Ada yang gini lagi. Ini kan jadi gak enak kan kalau gak ngerjain kan. Iya bener ya. Iya kan. Lu yang menjawab apa gue? Lu lah. Kenapa gue? Lu kan tapping sangat identik dengan lu. Yang gini. Yang gini. Tapping. Tapping. Ini tapping atau typing. Oke. Tapping leak. Apa men yang lu tau men? Tapping leak. Sebenernya. Koreksi kalau salah. Cuman pengumuman gue adalah. Tapping leak itu sebenernya mungkin yang. Kalau misalnya enggak. Misalnya kayak gitu kan kalau gak di tapping. Oke. Kalau gak. Eh mana sini ada ya? A ini. Enggak gini. A. Iya. Lu lah. Leak tapping lu kan banyak soalnya. Kalau gue bikin tapping leak. Mas David nih. Basic ini sebenernya mainin scale gue men. Iya. Mas ini scale. Itu basic scalenya ya. Kita cobain aja dari sini terus kita kesiniin. Iya. Cuman ada. Ini kan gue anggap cuman. Harusnya gitu. Nada ketiganya gue ganti sih nih. Nah. Oh iya. Nah itu maksud gue tadi. Oh iya. 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 Apa? Siapa? Siapa? Siapa yang sebelahnya? Soalnya gue juga pernah inget tuh ada lagunya extreme tuh yang. Yang tapping in ono cuman. Kan pentatode. Terus ditambahin lagi dengan pattern yang sama di sini ya. Iya. Gitu. 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 Basicnya kita ngapalin dulu si fretboard. Biar simple ya. Jadi gue bisa ngarang gitu. Bisa ngarang. Ngarang dalam artinya kita bisa bebas. Etc. quello enggak kayak yang satriani tuh yang sininya jadi pedal note kan. Iya. Iya kan? Kenapa namanya pedal note duemaknya? Karena diincek terus. Kami yang gehencek terus. Harusnya pakai kaki. Tapi kalo ga pake timbing bisa ya? Bisa aja gitu Iya kan? Cuman dia pengen ada Oh dipencet, pas udah pedal gitu kan terus ya Yoi, gas terus Gas terus Masong kayak Mas David Kiri Gidai? Thanks Oh thanks Thanks Mas David Selanjutnya dari Extremizer Dia komen di ini men, unboxing gitar Asus gua Kang kalo saya beli gitar kayak gini bakalan jago ga main gitarnya? Engga Kalo beli gitar kayak gini baru jawab Hahaha Bilih gitar yang hitung ga men? Berjelot Atau gitar lo? Beli gitar ini jago Atau gitar lo? Asal ketat latihan Iya bener Tetep ada Duo Queen Solo King Enggak usah, enggak usah rubah-rubah lo Solo King Bentar lagi video itu di take down dong berarti Udah enak, enak nih apa ini keliatan Primary SVP Music AZ seri apa ini detailnya? AZ 2204 Bakal jago ga? Kalo latihan Kalo latihan Tetep latihan dong Gua seolah album di kasih Enggak ngasih beli sendiri Kalo gua di kasih gua dapet AZ seri? 2204 2204 2204 Past Primary SVP Music Harganya liat aja ya Googling ya Encep Ramdan Untuk mengetik Semuanya ada ini loh Lu emang pilih pertanyaan Yang ada ininya Iya kan? Makanya gua bilang netizen sekarang lagi suka Abis ngomongin sesuatu Eh gitu Tapi ya men apa Somehow Kita tuh Melakukan sesuatu tuh pasti ada benak merahnya Tanpa atas adang Gua ga sadar loh Gua ga sadar Gua ga sadar Tiba-tiba emang semua ada Emote itunya Emote ininya ya Ternyata dari Mas Encep Ramdan Untuk mengetahui trigger note Di setiap mode Gimana bang? Adakah rumusnya? Enggak maksudnya si trigger note Itu yang Yang bikin ini ya Yang bikin Itu jadi Dorian misalnya gitu Ah betul Oh Jadi gua pernah bilang apa kalo misalnya Dorian nih Nade kan namanya kan? Ya Emang jadi pertanyaan sih maksudnya Ini istilah yang gua dapet dari baca-baca juga gitu Sama nonton-nonton video gitu Oh iya Ini ngebantu juga Ini kali aja Jadi biar Kayak misalnya kalo di E Kayak kelihatan kan? Ya Berarti kan ini trigger note ya? Enggak betul Oh Itu kan gua ga tau tuh Maksudnya apakah itu emang ada teorinya Atau emang Udah dari sananya gitu men Gua gimana ya waktu itu ya Karena gua mikir Pikiran gua dulu Orang tuh suka terjebak dengan Mods itu lu Suka musingin ga sih? Kayak iya kan? Nah Sementara gua dulu biar paham gua adalah Gua sih ngelihat aja Eee Pertama Chord alasnya apa? Kalo engga lu pengen ngasih nuansa apa? Karena kan di Mods itu ngasih nuansa yang beda-beda tuh kan? Kalo misalnya Alasnya ini doang Gak ada Gak ada Gak ada nada lain yang jadi di Chordnya Iya Chordnya Atau engga dia di Keluarga Chord mana nih Kita bisa aja bikin jadi Lady-an dulu Ya Terus Tiba-tiba jadi Misalnya dari Dari Ya Ya gitu Karena alasnya E kan Jadi gak ketauan itu E Mayor, E Minor Atau kan tiba-tiba jadi Jadi Freakgen gitu ya Kenapa bukanya harus? Buat si Freakgenod emang harus ngapalin sih? Harus ngapalin ya mainnya Jadi Jadi somehow kita Tau nih bentuk Mods apa gitu E Misalnya tadi E ya Kita ngapalin Oh si Bung ini yang bikin jadi Dorian Terus kalo misalnya jadi Freakgennya E Eh ini gua mikirin dulu gini Kalo misalnya lagi Dorian Berarti kan si E Minor nya jadi lagi Jadi lagi dua tuh Berarti satunya kan D kan? Iya Iya kan? Itu apa? Tadi kalo ngebedain misalnya kayak Eulian 6 Jadi 6 Berarti kan satunya G Iya kan? Tapi Eulian optimal kan? Iya Eh Pak Eulian ya? Nah ini baru Pak Dorian ini Ah ini Dedy Dorian Iya Jadi keliatan jago gitu Seolah-olah jago Ya tapi kalo gua sih ngapalin sih dulu Ngapalin ya? Mau ga mau diapalin ya? Mau ga mau sih emang diapalin Oh ini satu lagi Kalo kayak misalnya biar ketauan mixo Biar ada mixo berarti lu butuh D di Dominant Di ini kan? Cukain Nah itu kayak Kira langsung tau tuh ngapain saya Wah itu mixo tuh kan? Iya kan? Iya maksudnya Kita biasain denger-dengar karakter bunyinya ya Sebenernya si Mods Si Mods itu dia Ngasih Ngasih warna bunyi Iya Kalo buat gua gitu Toolsnya sih Iya Lo butuh Ayo aku mantap Ini kan? Iya bener Harus tau ya Yes itu Mas Encep ya Mas Encep Semoga Semoga kebantu Terakhir lah Ga usah banyak-banyak masih ada Oh ini ga ada Ini soalnya ga ada emote ini ya? Ga ada Oh iya ya kita pilih yang ada emote ini Ada ya Eddie Juna Eddie ga jadi bro Walau parah lu men Mas Eddie anda belum beruntung Next kalo gitu di skip Asrul Kusaini Bang Balum Terakhir nih ya Iya Mau tanya kena potensio yang bisa ditarik ke atas itu gimana ya? Maksudnya yang di gitar Bang Balum Saya tonton di video Bang Balum Gerepans episode 4 Yang Bang Balum lagi jelasin efek gitar manggungnya Bang Balum Oh oke Mohon penjelasannya Ini men Coil tap Oh iya 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 Di gitarin ga ada Tapi digantiin sama ini Iya diganti sama ini Sebenernya yang bisa ditarik ke atas itu namanya Coil Split Coil Split Yaitu buat ngebagi Misalnya kita punya pick up Jadi single Gitu Nah kalo kayak gitar ini kan Ini ga ada nih Untuk di pick up yang dua ini ya Ini ga bisa di split Cuman yang disini bisa Sebenernya bisa Stake Tapi mereka pilih pakenya pake switch Iya Cuman di gitar ini dipilih Bisa juga pake ini Ini sama nih fungsinya Emang gitar baru langsung Kepake gitu ya Tentol Tak 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 Sengar baru ya Mik Ketauan ya Tentol baru Senar baru Terus kena Pastikan pertanyaan buat apa sih ini nih Ini buat Buat pilihan karakter suara aja sih Karena buat gue, si single coil tidak bakal sebesar hamba-hambakar keputnya. Oke, itu ya Mas Asrul Khozaini. Buat saya yang dapetin ujian yang lebih, kalau butuh suara yang single coil, di bridge. Variasi aja sih, men. Tungguan suaranya. Ini emang beda, men. Ini yang lebih tipus yang single coil? Iya. Oke. Ya, itu kayaknya, men. Selanjutnya, nggak ada lagi yang pakai tanda tangan, kan? Nggak pakai tanda ini, maksudnya. Tanda tos. Kalau versi risky gitu ya, kita milihin pertanyaan yang ada tanda ini-nya. Karena kan D4 di awal ada itu semua. Hei, mat, bang. Repetin. Thanks, bang. Tapi ini nggak, men? Nggak apa-apa, aku buka. Oh, nggak apa-apa ya, aku buka ya. Karena kita belum ketemu ya. Si algoritma pemikiran gua saat itu. Ya, algoritma. Ya, algoritma, men. Bahasa gua udah itu banget. Algoritma. Engagement. Engagement. Insight. Itu kayaknya terakhir. Udah nih, apa yang di job juga? Udah. Oh, udah. Ini ada dari Leo Punto, ada dari Clody. Yang harusnya gua jawab sekarang cuma karena riski. Jadi nggak jadi, jadi salahnya dia aja. Dan kita ketemu lagi. Ya, itu aja pertanyaan yang udah kita pilih ya. Ya. Yang udah lu pilih lho, men. Terima kasih. Semoga membantu. Semoga membantu ada tanda itu ya. Dan kalau misalnya ada kritik dan saran, kritik aja riski. Gua nggak tidak menerima kritik. Ada yang mau disampaikan, men? Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan. Latihan selalu. Latihan selalu. Latihan selalu. Latihan selalu. Kita ketemu lagi di Answered Fingers selanjutnya. See ya. Oh beda ya? Itu Gear Punch ya? Bikin dong. Ini udah poli-ritmi ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Cut. Bye. Bye. Bye.